Nah, tapi kan ini ada dua. Pertama memang semangat kita mengabarkan Injil pernah menurun. Nah, karena itu ketika seorang pelayan dikirim ke daerah sending, dia merasa itu sebagai hukuman. Satu adalah apa yang sangat gigih dilakukan oleh Ipurus kita sekarang melalui sentralisasi keuangan. Nah, ketika HKBP nanti berhasil melakukan sentralisasi keuangan, kita harapkan HATOPAN, kantor pusat, memiliki dana untuk pekabaran Injil. Halo Bapak-Ibu dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih masih menonton tayangan kami di podcast HKBP di segmen yang pertama, yaitu segmen Sharelog, Sharing Teologi, episode yang ke-9. Di pagi hari ini, ketika kami melakukan tapping ini, kami sangat berbahagia karena sudah ada bersama-sama dengan kami narasumber yang sangat kami kasihi dan juga kagumi. Bapak Kepala Departemen Marturia, Bapak Pendeta Daniel Taruliasi Harahap, MTH. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Sangat berkesan karena selama ini Pak, saya jujur sering mengagumi Bapak melalui cerita-cerita yang Bapak bertoreskan di sosial media Bapak dan saat ini bisa bertemu dengan langsung, bahkan bisa satu meja dengan Bapak. Saya rasa juga teman-teman kami di sini sangat senang Pak bisa berdekatan dengan Bapak. Bisa kami katakan ini atmosfer yang cukup hangat, kami bisa satu ruangan dengan Bapak. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Seperti kita ketahui ini Pak, jujur saja saya juga ingin sekali mengetahui tentang kesan yang Bapak terima atau yang Bapak alami sendiri ketika Bapak pada akhirnya dipilih Tuhan dan juga dipilih melalui MPS HKBP untuk menjadi pimpinan HKBP, menjadi Kepala Departemen Marturia. Boleh Pak mungkin diceritakan sedikit bagaimana kesan Bapak ketika menerima anugerah ini Pak? Ya kalau ditanya perasaan, perasaan saya aman, terkendali. Artinya apa ya? Saya tentu gembira, senang karena saya mendapat tugas baru. Tapi ada juga sedikit perasaan sedih karena saya harus meninggalkan jemaat Tangerang Kota. Saya baru satu tahun di sana, saya sudah mencintai gereja itu dan punya banyak cita-cita tapi harus segera meninggalkan. Ya kalau ditanya lagi perasaan yang lain ya biasa-biasa saja lah. Karena sama-sama pelayanan ya Pak? Ya semuanya kita anggap pelayanan dimanapun saya hadir ya doa saya, saya bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Baik Pak. Sedikit maju Pak, saya ingin bertanya. Saya tahu sekali dan teman-teman di sini juga mengetahui Pak bahwa Bapak merupakan sosok yang sangat melek digital. Kebetulan kemarin kami baru saja mengundang pendeta Enik Pak yang juga merupakan sosok yang sangat punya keinginan untuk mengajak kaum muda untuk selalu melek digital. Dan saya yakin juga Bapak merupakan sosok yang meskipun mungkin terpaut usia yang berbeda dengan pendeta Enik tapi Bapak juga memiliki semangat yang sama. Namun Pak, Bapak sendiri sekarang memimpin Departemen Marturia. Jika dikaitkan dengan hal ini, sepertinya ada transformasi yang akan Bapak juga tentu galakkan di Departemen Marturia ini berkaitan dengan digital. Mungkin boleh Pak dijelaskan sedikit terkait dengan hal ini. Saya kenal internet itu tahun 1994, 1994. Jadi dan sudah ikut di media sosial juga tahun 1994 itu. Dulu namanya mailing list. Kemudian itu berkembang menjadi prankster, kemudian Facebook, dan sekarang. Nah sekarang saya dalam usia 58 tahun malah ya sudah jauh tertinggal dibanding kalian anak-anak muda. Tapi dulu saya pikirannya cuma sederhana. Bagaimana gereja hadir di dunia maya. Dan saya pikir semangat itu tetap harus sama. Bagaimana gereja harus hadir di dunia maya. Jadi saya menantang kalian anak-anak muda sekarang bagaimana menghadirkan injil, menghadirkan gereja di dunia metaverse itu, di dunia maya yang belum bisa terbayangkan banyak oleh kita. Apalagi oleh saya generasi yang sudah lebih dahulu, lebih tua. Tapi intinya tetap sama. Gereja harus hadir di mana warganya hadir, di mana umat manusia hadir. Gereja harus ada di sana. Baik Pak. Kita semua memahami Pak, bahwasannya bidang pelayanan Bapak berkaitan dengan pelayanan zending, berkaitan dengan ibadah, dan juga musik KKBP. Namun ini saya akan bertanya terkait dengan pekabaran injil. Kita tahu sekali bahwa beberapa daerah dilayani oleh KBP sebagai daerah penginjilan, zending. Seperti di Pulau Rupat, Pasir Pangarayan, di Pulau Enggano, ataupun di Suku Anak Dalam. Nah, berhubungan dengan hal ini Pak, mungkin beberapa daerah ini cukup jarang terekspos. Karena saya sendiri Pak, pernah melayani di Pulau Enggano, dan jujur sebelum saya pernah ke Pulau Enggano, saya tidak pernah mendengar sama sekali tentang pelayanan di Pulau Enggano. Nah, mungkin dapat Pak Bapak gambarkan tentang bagaimana progres pelayanan HKBP di daerah-daerah zending ini, dan jika ada keterbatasan yang mungkin selama ini dihadapi HKBP, mungkin boleh juga diceritakan Pak, keterbatasan dan keunggulannya. Ya, intinya gereja kita pernah selama sekian masa, sekian waktu, tidak menganggap zending, pekabaran imjil sebagai tugas utama. Nah, itu kita akui lah dosa kita itu, bahwa gereja kita pernah melupakan zending, dalam tanda peti. Menganggapnya bukan sesuatu tugas utama kita dari Tuhan. Nah, tapi Opwi Eporus sekarang ingin supaya HKBP kembali bangkit melakukan pekabaran imjil itu. Nah, tentu saya sebagai salah seorang pimpinan akan membantu Opwi Eporus bagaimana HKBP bisa kembali bangkit mengabarkan imjil. Nah, kita punya lapangan-lapangan zending yang secara tradisional, seperti Sintia sebutkan tadi, ada Pulau Enggano, ada Pulau Rupat, ada Bengkalis. Nah, kesanalah kita dorong. Nah, tapi sebetulnya tidak ada yang menurut saya tidak banyak berubah. Kalau dulu, 150 tahun yang lalu, 160 tahun yang lalu, zending datang dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan ekonomi kemasyarakatan, maka sekarang pun zending atau pekabaran imjil HKBP tetap harus datang dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan ekonomi, dengan kemajuan. Nah, artinya pekerjaan pekabaran imjil ini tidak bisa dibebankan seluruhnya, sepenuhnya, kepada marturia. Ini pekerjaan bersama kita. Nah, karena itu kemarin di Pulau Rupat, tidak hanya Departemen Marturia yang terlibat, tapi juga Departemen Diakunia dan Departemen Kununia. Karena pekerjaan imjil, pekabaran imjil itu adalah harus holistik dia, menyeluruh. Begitu, Cynthia. Baik, Pak. Masih berkaitan dengan zending, pekabaran imjil yang dilayani oleh HKBP, Pak. Menurut kabar angin, Pak. Beberapa pelayan sedikit mungkin berberat hati ketika melayani ke sana, karena ada kabar angin kembali lagi, yang berkaitan dengan kesejahteraan pelayan, kesejahteraan evangelis, ataupun staff yang melayani di daerah-daerah zending. Nah, menurut Bapak sendiri, jika memang demikian, apa yang perlu dilakukan HKBP, Pak, untuk segera mengatasi kabar angin ini? Ya, menurut saya itu bukan kabar angin, memang kabar benar. Jadi, ya memang ini balanjo atau gaji biaya kehidupan dari pekabar-pekabar imjil kita memang minim. Tapi kan ini ada dua. Pertama, memang semangat kita mengabarkan imjil pernah menurun. Nah, karena itu ketika seorang pelayan dikirim ke daerah zending, dia merasa itu sebagai hukuman. Dia merasa itu sebagai buangan. Nah, itu yang mau kita pertama-tama kita hilangkan. Orang yang mengabarkan ke daerah zending, itu bukan hukuman, bukan buangan. Itu adalah panggilan, itu adalah kesempatan yang sangat berharga, yang diberikan Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya HKBP? Salah satu adalah apa yang sangat gigih dilakukan oleh Ibu Rus kita sekarang melalui sentralisasi keuangan. Nah, ketika HKBP nanti berhasil melakukan sentralisasi keuangan, kita harapkan HATOPAN, kantor pusat, memiliki dana untuk pekabaran imjil. Karena dana pekabaran imjil itu sangat besar. Nah, tapi selain melalui sentralisasi keuangan, saya harapkan komitmen kita untuk pekabaran imjil kembali bangkit. Jadi, seluruh jemaat-jemaat HKBP harus menganggap pekabaran imjil ini adalah panggilan, adalah kewajiban, adalah hutang, adalah janji yang harus dibayar oleh HKBP. Dengan cara itu kita bisa mengatasi kurangnya atau minimnya balanjo atau fasilitas sarana dari para pelayan ini. Nah, tentu kita juga nanti harus melakukan banyak hal perbaikan organisasi kita. Supaya para pekabar imjil kita tidak merasa sendirian, tapi betul-betul ditopang oleh pimpinan, ditopang oleh organisasi kerja HKBP. Baik Pak, terkait dengan hal ini yang baru saja terjadi, satu pelatihan yang dilakukan kepada 33 orang calon pelayan yang nantinya akan menjadi misionaris. Mereka merupakan bagian dari 100 misionaris yang akan dikirim oleh HKBP ke daerah-daerah penginjilan di Zending ini, Pak. Jika boleh kami tahu, sebenarnya menurut Bapak sendiri, terkait dengan pembekalan yang harus mereka terima untuk melayani di daerah-daerah Zending ini, ini bagaimana Pak? Kira-kira apakah sebenarnya selama ini pembekalannya sudah cukup, atau menurut Bapak masih ada hal-hal yang perlu ditekankan kepada mereka, agar mungkin seperti yang tadi Bapak katakan tentu ada jenis tantangan yang berbeda dibandingkan melayani di huria-huria biasa. Mungkin boleh disampaikan, Pak. Ya, pertama-tama kan memang HKBP bertekad kita akan berangkatkan 100 tenaga misionaris. Tahap pertama pelatihan misionaris sudah kita lakukan, dan kita sudah berangkatkan 28 orang. Nah, apa yang dibutuhkan? Tentu banyak, tapi pertama-tama menurut saya yang paling dibutuhkan iman. Iman kepada Allah yang hidup itu, iman kepada Kristus yang bangkit itu, iman kepada roh kudus yang mendatangkan pembaharuan itu. Jadi supaya iman itu tidak hanya di tingkat intelektual, tapi memang kita beriman bahwa Allah memanggil kita untuk pergi, Allah memanggil kita untuk mengabarkan Injil. Dan kita percaya, sesuai dengan amanat agung, kita punya tiga amanat agung pekabaran Injil, Matius 28 ayat 18-20, yang kedua Markus 16 ayat 15, dan yang ketiga Lukas 4 ayat 18-19. Tiga amanat agung pekabaran Injil itu, ya itu mesti kita hayati. Nah, tentu dalam pelatihan juga banyak hal yang harus kita lakukan. termasuk pelatihan untuk keterampilan, termasuk keterampilan hidup, dan juga tentu kearifan lokal, kemampuan berkomunikasi. Nah, tapi intinya menurut kami adalah bahwa memang kita sambil berkarya, kita terus belajar memperbaiki bagaimana kita bisa bangkit kembali pekabaran Injil ini. Tidak hanya dalam kata-kata, tapi dalam aksi nyata. Mungkin sedikit berkaitan dengan hal yang tadi Pak, seperti kita ketahui saat ini sedang dibangun proses pembangunan stasi misi di Pulau Rupat. Ini mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, sebenarnya nantinya stasi misi ini akan diperuntukkan untuk apa, dan mungkin teman-teman yang menyaksikan di sini agar lebih mengetahui bahwa KBP sedang membuat progres yang cukup besar untuk pelayanan zending Pak. Ya, kita memang di stasi misi itu di Pulau Rupat, kita harapkan itu menjadi sebuah stasiun daripada pekabaran Injil. Nah, karena itu kita bertekad di sana, bukan hanya ada gereja, tapi juga ada rumah belajar, ada tempat pelatihan pertanian, bagaimana kita kembali bermisi itu. Dan untuk itu memang HKBP melalui OPI Purus sangat bertekad bahwa stasi misi Pulau Rupat itu adalah awal kebangkitan kembali pekabaran Injil kita. Ini menarik sekali ya Pak, karena tentu saja saya sendiri punya hati yang cukup besar untuk pelayanan zending ini Pak. Sementara mungkin teman-teman yang menyaksikan kita belum mengetahui bahwa sebenarnya kita sedang menggodok kembali pelayanan misi kepada daerah-daerah tersebut. Jadi Bapak Ibu yang menyaksikan mungkin dapat ditunggu nanti ya Pak, pembangunan akhirnya, stasi misi dan nanti akan ada banyak sekali penginjil-penginjil yang lahir di sana ya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Seperti tadi saya katakan di awal bahwa bidang pelayanan yang dilayani oleh Bapak sebagai Kepala Departemen Marturia adalah berkaitan dengan pelayanan zending dan juga ibadah dan musik, HKBP. Nah, terkait dengan ibadah dan musik nih Pak, mungkin spesifik kepada ibadah. Banyak sekali orang-orang yang sudah berkomentar dan seperti memiliki keluhan terhadap pelayan-pelayan HKBP yang menurut mereka kotbah-kotbah yang disampaikan cenderung monoton. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal ini Pak? Saya tidak menyangkal bahwa memang ada penurunan tingkat kepuasan warga jemaat terhadap kotbah. Nah, survei yang dilakukan oleh Balitbang HKBP mengatakan hal itu. Terjadi penurunan tingkat kepuasan terhadap kotbah pendeta HKBP. Nah, untuk itu kita kembali mengejarnya. Jadi, dalam waktu dekat kita akan lakukan lagi pelatihan-pelatihan kotbah itu. Kita sadar bahwa kotbah itu memiliki peran utama dalam ibadah kita. Dan kita akan kembali melatih. Nah, tapi di luar itu secara ini kami juga menghimbau kepada semua para pelayan HKBP supaya lebih sungguh-sungguh lagi mempersiapkan kotbahnya. Menghayati kotbahnya. Dan menyampaikan kotbahnya dengan benar dan dengan baik. Baik Pak, ini sesuatu yang masih berkaitan dengan hal ibadah Pak. Beberapa jemaat HKBP merasa masih kurang tertarik dengan ibadah yang mungkin selama ini sudah disebut sebagai ibadah alternatif. Nah, sementara melalui sidang MPS yang baru saja dilakukan di bulan yang lalu, telah diputuskan tentang pembentukan kebaktian kebangunan iman. Nah, mungkin boleh Pak dijelaskan sebenarnya apa perbedaan dari ibadah alternatif dan ibadah kebaktian kebangunan iman tersebut. Dan hal-hal apa yang sebenarnya dikembangkan dalam kebaktian kebangunan iman. Dan bagaimana menurut Bapak tentang esensi dari hal itu sendiri, Pak. Saya mau koreksi dulu. Menurut saya sebetulnya tidak ada ibadah alternatif. Semua ibadah itu ibadah kepada Allah. Yang disebutkan dengan alternatif itu kan ibadah yang tata caranya berbeda dengan agenda HKBP. Itu yang disebutkan alternatif. Jadi, ibadah yang tata caranya dilakukan lebih bebas, lebih ekspresif, lebih melibatkan emosi, lebih melibatkan gerak tubuh, seperti yang ada di gerakan-gerakan gereja-gereja karismatik. Nah, saya akuin memang sinode godang kita pernah mengakomodir itu. Nah, tapi kalau saya ditanya, bagi saya tetap ibadah yang paling baik itu ibadah sesuai agenda HKBP. Nah, pertanyaannya banyak warga jemaat tidak tahu atau tidak pernah dijelaskan sebetulnya makna liturgi itu apa. Nah, ketika kita menjelaskan kepada jemaat bahwa tata ibadah HKBP itu mewadahi pertemuan antara Allah dengan jemaatnya. Melalui fotum introitus, melalui hukum, melalui epistel, melalui kotbah, melalui berkat. Allah menyapa jemaatnya. Melalui nyanyian, melalui doa, melalui pengakuan dosa, melalui pengakuan iman, melalui persembahan. Jemaat menyapa Allahnya. Jadi kalau diperhatikan liturgi HKBP itu kan merupakan interaksi, dialog antara Allah dengan umatnya. Nah, ketika jemaat diberitahu inilah sebetulnya yang terjadi, saya pikir gak ada alasan merasa bosan. Sama juga dengan anak-anak remaja atau anak-anak kecil, gaya renang itu kan dari dulu gak berubah-berubah, tapi kenapa orang tetap suka berenang? Padahal gayanya gak berubah. Dari dulu kan itu-itu saja. Gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya bebas. Tapi berarti ada yang lain menurut kami di situ. Jadi bukan cuma sekedar tata ibadah, kalau menurut saya. Nah, apa yang disebut kebangunan iman? Sebetulnya setiap ibadah itu harus membangunkan iman. Kalau menurut saya kalau ada ibadah, termasuk bukan hanya ibadah minggu, termasuk pertanyangan weh, kalau tidak membangunkan iman itu ya bukan ibadah. Nah, tapi kalau kita sebut ada sebuah kebaktian kebangunan iman, artinya ada sebuah kebaktian bukan yang rutin, sebuah kebaktian yang khusus, mungkin jumlah orangnya lebih besar, lebih banyak, yang kita harapkan bisa lebih semara, lebih bersemangat, dan membangkitkan iman kita. Tapi pada dasarnya semua ibadah, semua kebaktian itu harus membangunkan. Iman. Baik Pak, mungkin masih berkaitan ini sedikit terkait dengan ibadah KKI ini Pak. Kalau saya tidak salah, sebenarnya HKBP juga sedang mempersiapkan beberapa pelayan yang nantinya akan dilatih untuk khusus dalam ibadah KKI ini. Ini sebagai, mungkin boleh diberikan gambarannya Pak, sebenarnya pelatihan seperti apa yang akan mereka terima? Ya, kita akan melatih pengkotbah-pengkotbah kita, bisa juga tidak hanya melayani kotbah seperti yang konvensional, katakanlah dalam tanda petik, ibadah minggu. Tapi sebuah ibadah-ibadah khusus, ketika jumlah orangnya di situ ratusan atau ribuan, tentu dibutuhkan pendekatan yang sedikit berbeda. Tapi intinya sama, semua ibadah besar atau kecil, hari minggu atau hari raya, atau dalam event khusus, dia harus membangkikan, membangunkan iman HKBP, iman jemaat ini. Baik Pak, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan penutup dari saya Pak. Namun, sebagai seorang jemaat dan calon pelayan, juga mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menyaksikan tayangan kita hari ini Pak, mungkin mereka sangat ingin menerima pesan dari Bapak sebagai seorang pendeta dan juga sebagai pimpinan, sebagai Kepala Departemen Marturi. Mungkin boleh disampaikan Pak. Kalau pesan dari saya, sangat sederhana, bagaimana kita kembali menghayati ibadah kita. Itu satu. Bahwa ibadah yang kita lakukan, mulai dari ibadah pagi di rumah, ibadah keluarga, sampai ibadah minggu, itu betul-betul sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bukan sekedar kebiasaan. Jadi, apalagi ibadah minggu. Saya mengajak kita menghayati ibadah minggu. baik pelayan maupun warga, siapapun kita yang terlibat dalam ibadah itu. pengkotbah, paragenda, pemandu lagu, pemain musik, pembaca warta, penyanyi paduan suara, supaya kita betul-betul menghayati ibadah itu. Nah, yang kedua, saya ingin mengajak kita menyatukan ibadah itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa yang kita rayakan dalam ibadah, itulah yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Apa yang kita imani pada hari minggu, itulah yang kita kerjakan dari Senin sampai Sabtu. Jadi, tidak ada bedanya. Satu contoh misalnya, kita mulailah dari yang paling kecil. membuat gereja kita itu sangat bersih selama 24 jam. Dari Senin sampai Minggu. Saya selalu punya teori ini. Kalau membersihkan gereja, membersihkan halaman gereja, membersihkan belakangnya mimbar, belakangnya altar, membersihkan toilet gereja, kita tidak mampu, apalagi membersihkan hati. Nah, saya merindukan bahwa semua HKBP, dimanapun itu, di desa atau di kota, itu adalah sebuah simbol gereja yang bersih. Dari situlah kita berangkat, membersihkan, merapihkan hati kita. Tapi kalau gerejanya juga jorok, alamannya jorok, plastik-plastik berserakan, bagaimana kita bisa bersaksi? Jadi, kita mulailah. Jadi, dari yang paling kecil, dari diri kita, tapi terus-menerus dan banyak. Saya enggak percaya kepada perubahan yang besar seketika. Tapi saya percaya ketika perubahan itu dilakukan kecil-kecil, banyak, masif, dan terus-menerus, itu akan menjadi tsunami. Itu akan menjadi gelombang besar perubahan. Karena itu, saya mengajak kita semua, mari menyatukan ibadah kita dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita menghayati tentang Allah Sang Pencipta, tentu pada saat yang sama, ya kita harus menanam pohon, merawatnya, memupuknya, dan menyiramnya. Bagaimana kita bisa merayakan, memuji Sang Allah Pencipta, sementara satu pohon pun enggak ada, kita tanam, kita siram, atau kita rawat. Sangat sederhana bagi saya. Mungkin gitu sih. Terima kasih Pak, pesan yang sangat luar biasa, dan tentu saja harus membangun iman kita, dan juga kebiasaan kita yang lebih lagi, kepada Bapak Ibu Saudari, yang menyaksikan tayangan ini, agar pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan kita, dapat kita hidupi sehari-hari. Kita akan bertemu lagi di dalam segmen yang kedua, segmen Ngojol Ngobrol Bareng Jemaat Online, sesaat lagi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.